Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini kita akan memberikan kabar gembira Bagi teman-teman yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk diundang PPG Namun ketika dulu dibuka pendaftaran PPG tahun 2022 untuk dalam jabatan Sebenarnya teman-teman disini sudah memenuhi syarat ya Baik itu status kepegawaian Disini sudah PNS atau mungkin guru honor daerah Kemudian juga GTY dan lain sebagainya Semua persyaratan disini sudah cek list hijau Akan tetapi teman-teman disini ada tulisan Mohon maaf Anda tidak terundang ya Sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah disini nanti teman-teman bisa mengikuti kesempatan Yaitu telah dibuka ya pendaftaran PPG tahap 2 tahun 2022 Bagaimana informasinya dan apa yang harus kita lakukan Kita siapkan supaya nanti kita diundang Dalam pendaftaran PPG tahap 2 tahun 2022 Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya disini adalah merupakan jawaban bagi teman-teman ya Termasuk kepala sekolah yang kemarin belum diundang PPG dalam jabatan tahun 2022 Yaitu pada tanggal 25 Februari 2022 Baru saja Komdipuristek ini mengeluarkan surat edaran terbaru dengan nomor sekian Terkait tentang pemutahkiran data calon peserta PPG dalam jabatan yaitu di tahap 2 Yang mana surat ini ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan juga kabupaten kota seluruh Indonesia Dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022 Direkturat Pendidikan Profesi Guru Dirjen GTK Akan melakukan pemutahkiran data calon PPG dalam jabatan yang di tahap 2 Sebuah kan dana tersebut Maka disini disampaikan hal-hal sebagai berikut Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh teman-teman ya Yang mungkin kemarin itu tidak sempat untuk melakukan pemutahkiran data Atau mungkin sekarang ini status kepagawainya sudah diubah ya Ketika teman-teman sudah menerima yaitu SK Entah itu P3K atau mungkin SK yang lainnya Yang pertama disini teman-teman perlu memutahkirkan data Yaitu sama halnya dengan yang di tahap 1 kemarin Yaitu kita memutahkirkan nomor induk kependudukan atau NIC ya Dan tanggal lahir melalui laman verval PTK data.kembrikpo.go.id Kemudian disini hal yang paling penting Ini adalah riwayat pendidikan formal Mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir ya Serta riwayat karir guru Mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah Kemudian disini untuk yang poin C Status kepegawaian dan jenis PTK Ini melalui aplikasi Dapodik Dinas Nah berikutnya disini Ada keterangan untuk yang nomor 2 Ada pun yang dimaksud pada poin 1C Yaitu status kepegawaian dan jenis PTK Melalui aplikasi Dapodik Dinas Yaitu guru dengan status kepegawaian Untuk PNS, CPNS, P3K, Guru Honor Daerah, Guru Tetap Yayasan Serta Kepala Sekolah Jadi bagi teman-teman yang kemarin sebenarnya sudah seharusnya diundang ya Dengan status kepegawaian sudah PNS atau mungkin CPNS Kemudian P3K, kemudian Honor Daerah, kemudian GTY dan juga Kepala Sekolah Akan tapi kemarin tidak diundang dalam PPG yang tahap 1 Maka teman-teman segera lakukan ini Nanti insya Allah akan diundang ya Dalam PPG di tahap 2 tahun 2022 ini Kemudian disini informasi lengkap terkait tentang tata cara pemutahkiran data Ini dapat diakses melalui laman dapodik.go.id Selanjutnya untuk pemutahkiran data tahap 2 Ini ditujukan bagi guru dan kepala sekolah Nah inilah merupakan jawaban bagi teman-teman yang kemarin kepala sekolah tidak diundang ya Sepertinya nanti akan ada perhatian khusus untuk teman-teman kepala sekolah ini Yaitu mengapa kemarin kepala sekolah kok enggak diundang Karena bukan sasaran gitu ya teman-teman Nah disini Kepala sekolah di sekolah formal di lingkungan Kemdik Buristek Yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi PPG dalam jabatan 2022 di tahap 1 Kemudian hal yang sangat penting ini adalah untuk waktu pemutahkiran data ini sampai tanggal 21 Maret 2022 Tepatnya pukul 23 lebih 59 menit Selanjutnya terkait tentang pendaftaran dan juga persyaratan untuk mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022 Kemudian nanti akan tidak jauh berbeda teman-teman dengan yang di tahap 1 kemarin Yang mana disini disampaikan bahwa untuk data yang dimasukkan Inilah data yang disini hasil pemutahkiran yang di tahap 2 ini teman-teman Yang mana disini nanti untuk isian ini nanti akan sesuai dengan pemutahkiran data yang di tahap 2 juga ya Kemudian kalau misalkan disini disampaikan untuk calon peserta PPG Ini adalah guru dengan TMT sekian dan juga TMT sekian Dikarenakan tadi ditujukan untuk kepala sekolah Semoga saja nanti disini juga ada poin yang menyebut terkait tentang sasaran PPG Untuk yang tahap 2 juga termasuk juga disini kepala sekolah Nah ini selanjutnya untuk yang PLPG tidak lulus 4 kali Tentunya disini sudah tidak bisa lagi ya untuk melakukan mendaftar Kalau misalkan belum lulus UTN sampai 4 kali Maka teman-teman disini nanti bisa mendaftar Kalau misalkan di tahap 1 kemarin ini teman-teman belum diundang Setelahnya terkait tentang persyaratan administrasi Maka disini teman-teman ada berbagai macam persyaratan yang harus kita penuhi ya Yaitu kita dibawa naungan kembali puristek Kemudian terdaftar di dapodik Itulah ditandai dengan kita sudah melakukan verval tersebut Dan disini untuk persyaratan mutlak lainnya Ini adalah harus memiliki NOPTK Kemudian disini ada untuk TMT Kemudian ijasa S1 atau D4 Kita harus sudah memiliki ijasa S1 atau D4 Kemudian kita memiliki masa aktif mengajar ya Yaitu selama 2 tahun terakhir Ini dibuktikan dengan SK penugasan guru dalam mengajar Yaitu selama 2 tahun Kemudian untuk usia maksimal 58 tahun Kemudian kita sehat jasmani rohani Bebasan larkoba Kemudian kita berkelakuan baik Selanjutnya disini berkas yang perlu teman-teman nanti persiapkan ya Ketika diundang PPG yang di tahap 2 Yaitu yang pertama teman-teman siapkan yaitu scan asli ya Yaitu ijasa S1 atau D4 Kalau misalkan gak ada yang asli Teman-teman bisa pakai fotokopi Akan tetapi harus dilegalisir teman-teman Kemudian yang berikutnya Ini adalah hasil pindai SK pengangkatan pertama ya Nah sebagai guru Kemudian hasil pindai SK terakhir Kemudian hasil pindai yaitu tugas mengajar 2 tahun Kemudian bakta integritas Kemudian terkait tentang 3 persyaratan yang terakhir ini Misalkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani Bebas narkotika, psikotropika, dan napsa ini Dan SKCK ini nanti dicari ketika teman-teman sudah lolos seleksi akademik Dan nanti untuk keperluan lapor diri ke LPTK Itulah teman-teman informasi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman Yang kemarin tidak diundang di tahap 1 Semoga nanti di tahap 2 ini Setelah teman-teman melakukan pemutah akhiran data Calon peserta PPG di tahap 2 Ini bisa diundang Demikian semoga bermanfaat Semoga PPG tahun ini menjadi rejeki kita semua ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!